Bap 1761 Tan Yun berpura-pura buta, dan berjalan maju untuk duduk di sebelah Dewa Raja Bai Cheng, ketika Ling Xia Tianzun melambaikan tangannya kepada Tan Yun, Yuner, Kamu dan Si Hin dan Si Min duduk di sebelah gurumu. Begitu kata-kata ini keluar, penonton hanya bisa menghirup udara. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun begitu disukai oleh Ling Xia Tianzun. Itu tuannya. Setelah Tan Yun menerima perintah, dia memberi suara kepada Dewa Raja Bai Cheng dan Raja Mu Feng untuk berbicara dengan keduanya setelah perjamuan. Setelah itu, Tan Yun, Li Si Min dan Si Hin duduk di meja atas bersama-sama, sementara Suanyuan Rou duduk di samping Dewa Mu Feng. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, hari ini Tianzun mengumumkan satu hal, Jing Yun sekarang menjadi murid langsung dari Tianzun ini. Setelah mendengar ini, semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara murid bernama dan murid langsung. Semua orang tahu bahwa Tan Yun akan dapat mempraktikkan teknik unik guru Tianzun di masa depan, 10 ribu cara kembali ke seni sekte. Selamat, Raja para Dewa dan para leluhur mulai memberi selamat. Raja Dewa Tertinggi berdiri dan berkata, Tuan Muda Jing, muda dan menjanjikan, dia akan menjadi senjata hebat di masa depan. Tuhanku, Tuhanku kewalahan. Tan Yun bangkit dan memeluk tinjunya pada Raja Dewa Tertinggi. Kemudian, menghadap Ling Xia Tianzun, dia berkata, Tuan, masih ada setengah jam sebelum pernikahan. Bagaimana kalau murid memberitahumu apa yang kamu lihat dan dengar di God Swallowing Abyss? Ling Xia Tianzun berkata, Yah, sebagai seorang guru, saya juga cukup ingin tahu tentang waktu dan ruang independen di alam semesta terakhir, jurang sengit yang menelan Dewa. Mata indah Suanyuan Rau yang pintar dari Bing Sui menunjukkan sedikit kecemerlangan, dan dia sudah menebak niat Tan Yun. Para murid patuh, Tan Yun berkata, berdiri dan melihat sekeliling kekerumunan, dan mulai berbicara tanpa henti tentang apa yang telah dia lihat dan dengar di God Swallowing Abyss. Dia melihat roh jahat ungu di alam semesta terakhir, dan ketika semua orang mendengar bahwa roh jahat ungu benar-benar dapat membatasi kolam spiritual seseorang, dia cukup terkejut. Ketika dia berbicara tentang King Luan kuno yang sepi di gunung yang sepi, mata semua orang penuh dengan rasa ingin tahu. Di hati semua orang, Huang Gu King Luan hanyalah eksistensi legendaris. Dikatakan bahwa dengan runtuhnya alam semesta terakhir, Huang Gu King Luan, yang dipimpin oleh enam suku King Luan, menghilang. Tanpa diduga, masih ada satu di God Swallowing Abyss. Setengah jam telah berlalu, dan semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Ya Tuhanku, pengantin akan segera datang, dan pernikahan akan segera dimulai. Pada saat ini, seorang pelayan tua dari Raja Dewa Tertinggi melangkah ke Aola VIP dan berkata dengan hormat menghadap Raja Dewa Tertinggi. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi mengangguk dan berkata, Oke, Raja Dewa ini mengerti, Anda dapat mundur. Budak tua itu pensiun. Setelah pelayan tua itu pergi, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng, Kamu selalu bekerja sama denganku dan memintaku untuk menelan para dewa, tetapi seseorang meninggal. Oke, setelah transmisi suara, God King Bai Cheng memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, Yuner, kami jenius dari Hongmeng God Realm, apakah akan ada korban setelah memasuki God Swallowing Abyss? Mendengar ini, Tan Yun terdiam, matanya dipenuhi simpati, dan dia menatap Gongsun Zhuangli di kursi dengan tatapan penuh kasih. Apa yang anak ini pikirkan tentangku? Gongsun Zhuangli diam-diam berpikir, firasat buruk tiba-tiba muncul, mungkinkah sesuatu terjadi pada Saner? Tidak? Tidak, putriku sangat berbakat sehingga, itu tidak mungkin terjadi. Tepat ketika Gongsun Zhuangli diam-diam berpikir, kata-kata Tan Yun berikutnya seperti baut dari biru untuk Gongsun Zhuangli. Oh, Tan Yun menghela nafas, Patriark Gongsun, sayangnya putrimu Gongsun Sanshan meninggal di jurang yang menelan dewa. Wow, Gongsun Zhuangli tiba-tiba bangkit, tubuh lamanya bergetar hebat. Dia menekan kepanikannya, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Jing, lelucon ini bukan lelucon. Saya harap Anda tidak membuat lelucon tentang orang tua itu. Patriark Gongsun, apa yang saya katakan itu benar, putri Anda telah terbunuh. Tan Yun berkata, kamu akan berubah dalam duka. Air mata Gongsun Zhuangli yang berlumpur menetes. Saner, putri ayah yang baik. Uhuk-uhuk, Ling Xia Tianzun sedikit terbatuk, Festival Patriark Gongsun sedang berkabung, dan hari ini adalah hari pernikahan, dan tidak beruntung untuk menangis. Ya, ya, bawahanku tahu apa yang salah. Gongsun Zhuangli buru-buru menjawab, duduk di kursi seperti pisau, menutup matanya, dan menangis dalam hatinya. Putri, ayah tidak bisa membantumu. Jika ayah tidak membiarkanmu masuk dan membunuh Jing Yun di God Swallowing Abyss, kamu tidak akan mati. Sambil menangis di hati Gongsun Zhuangli, Tan Yun memandang Raja Dewa Tertinggi dan berkata, Raja Dewa Senior, sayangnya keponakanmu Bai Rongsheng juga meninggal. Raja Dewa Tertinggi terkejut, dengan ekspresi sedih. Di kursi belakang, saudara kedua Raja Dewa Tertinggi, Bai Ling Yun, jika disambar petir, air mata mengalir dari matanya, tidak mungkin. Anakku jenius, atau Raja Suci kelas sembilan, akan mati. Petik dua, Tan Yun menutup telinga, dan berkata satu demi satu, Mabosheng, keponakanmu Maboh juga sudah mati. Oh, ngomong-ngomong, Raja Dewa Titan, Patriark Zanpeng, dan Raja Dewa Jianglong juga terbunuh. Selain itu, keponakanmu Yuan Shi, Dewa Raja Yuan, juga sudah mati. Hai, Tan Yun menghela nafas dengan ekspresi penyesalan. Yah, jangan membicarakannya. Saya merasa sedih ketika memikirkan orang-orang yang meninggal di jurang menelan dewa di alam Dewa Hongmeng. Apakah kamu sedih? Tentu saja tidak. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ada kepanikan di matanya. Dia berbicara kepada Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Titan, Zanpeng, Mabosheng, Gongsun Zhuangli, dan Raja Longjiang. Kenamnya tidak baik, Jing Yun, seorang bajingan, harus tahu bahwa kita mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memilih orang yang dikirim oleh kita bertujuh untuk membunuhnya. Ketika enam orang mendengar kata-kata itu, hati mereka ngeri, dan jalan rahasia itu buruk. Raja Dewa Yuan berkata, Jangan panik, semuanya, saya kira Jing Yun, saya tidak tahu bahwa kami mengirim tujuh orang mati untuk membunuhnya. Pikirkan tentang itu, jika demikian, dia adalah murid langsung dari Lord Tianzun, mengapa tidak melaporkan kita. Biarkan Lord Tianzun menghukum kita dengan keras. Kenam orang menyebarkan suara mereka satu demi satu, mengatakan bahwa kata-kata Dewa Yuan masuk akal. Raja Dewa Yuan berkata kepada enam orang itu, Jing Yun, jalan kecil ini, tahu bahwa dia memiliki musuh dengan kita. Dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia marah pada kita. Sama seperti tujuh Raja Dewa Tertinggi diam-diam berbicara tentang transmisi suara, gong dan drum di luar kuil berisik, dan jelas bahwa dua pasangan yang akan menikah akan datang. Benar saja, pelayan tua yang telah pergi sebelum memasuki aula lagi dan memandang Raja Dewa Tertinggi dengan hormat dan berkata, Ya Tuhanku, waktu pernikahan telah tiba. Oke, Raja Dewa Tertinggi menganggup dan berkata, pelayan tua, mari kita mulai. Budak tua mematuhi perintahnya. Pengurus rumah tangga tua bernama Bai Teng menarik perintahnya dari. Ola, Raja Dewa Tertinggi memberi Bai Ling Yun di kursinya, dan berkata melalui transmisi suara, kakak kedua, kematian Rong Sheng, itu adalah kakak laki-laki tertua, saya minta maaf, jika bukan karena kakak laki-laki tertua, saya akan membiarkan dia membunuh Jing Yun, dia tidak akan pergi ke Devoring Gods abis. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Bai Ling Yun menyeka air matanya dan berkata melalui transmisi suara, kakak, bagaimanapun, Jing Yun, binatang buas ini adalah pelakunya. Jika Rong Sheng tidak membunuhnya, dia tidak akan mati di God Devoring abis. Kakak, kamu harus membalas Rong Sheng, kamu harus membunuh Jing Yun. Raja Dewa Tertinggi mentransmisikan suara, dengan tegas berkata, kakak kedua, jangan khawatir, aku akan membunuhnya, bukan Jing Yun. Aku tidak akan pernah menyerah. Kakak, aku merasa lega. Bai Ling Yun berkata melalui transmisi suara, kakak, waktunya telah tiba, biarkan Suanki dan Suanyi dan Yu Wensu dan Zanzu Sheng menikah. Ya, setelah suara Raja Dewa Tertinggi ditransmisikan, suara kepala pelayan tua Bai Teng yang penuh dengan kegembiraan datang dari luar Aola. Hari baik telah tiba, tolong undang pengantin pria Yu Wensu, Zanzu Sheng, dan pengantin wanita Bai Suanyi dan Bai Suanki ke Aola. Ketika suara itu jatuh, Bai Teng berjongkok ke Aola. Segera, Yu Wensu, mengenakan jas pengantin pria, dan Bai Suanyi, mengenakan gaun pengantin dengan jilbab merah, memasuki Aola. Di belakang keduanya ada Zanzu Sheng dan Bai Suanki dengan kostum yang sama. Kedua pasangan baru itu perlahan berjalan menuju Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, dan Zanzu Peng di kursi baris kedua di bawah kesaksian para dewa dan leluhur. Ketika keempatnya datang ke kursi baris kedua, Yu Wensu memandang Tan Yun di kursi baris pertama, sangat tidak wajar. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun berdiri dan menatap keempat orang itu, dua pasang pendatang baru, Tianzun ini berharap Anda panjang umur bersama. Terima kasih, Tuan Tianzun. Yu Wensu, Zanzu Sheng, dan Bai Suanki berkata serempak, kecuali Bai Suanyi tidak mengatakan sepatah katapun. Segera, Ling Xia Tianzun duduk sambil tersenyum. Pengurus rumah tangga tua, mari kita mulai. Raja Dewa Tertinggi memandang Bai Teng dan berkata, Budak tua itu menurut. Setelah Bai Teng menjawab, suara itu bertahan lama di Aola, mempelai pria Yu Wensu, mempelai wanita Bai Suanyi. Pengantin pria menunjukkan leluhurnya, mempelai wanita Bai Suanki, menyembah langit dan bumi. Saat Bai Teng berbicara, Zanzu Sheng, Bai Suanki, dan Yu Wensu segera berbalik, menghadap ke langit di luar kuil, dan berlutut perlahan. Hanya Bai Suanyi yang tidak berbalik atau berlutut. Melihat Bai Suanyi tidak berlutut, semua orang di Aola saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Uhuk-uhuk, Raja Dewa Tertinggi terbatuk ringan dan berdiri untuk menghadapi semua orang dengan tinjunya dan berkata, Aku membuatmu tertawa, Yir sangat bersemangat sehingga aku tidak mendengar kata-kata pengurus rumah tangga tua dengan jelas. Raja Dewa Tertinggi memandang Bai Suanyi, yang ditutupi dengan jilbab, dan tersenyum, Yir, jangan terburu-buru untuk menyembah langit dan bumi, tidak akan baik jika waktunya tertunda. Ini ayah. Setelah Bai Suanyi menjawab, dia berbalik untuk berlutut, dan berkata kepada Tan Yun, pencipta, hentikan. Jangan khawatir. Tan Yun bangkit dari Lingsia Tianzun setelah mentransmisikan suara, dan berkata dengan keras, berhenti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Aola menatap Tan Yun, bertanya-tanya tentang apa ini. Yuner, ada apa? Lingsia Tianzun bertanya. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi memandang Tan Yun dan menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Tuan, muridnya memiliki hal-hal penting untuk diberitahukan kepada Raja Dewa Tertinggi, jangan sampai dia terlalu menyesalinya, kata Tan Yun. Lingsia Tianzun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun Dewa Raja Yuan di kursi baris kedua, tiba-tiba, wajahnya menjadi seburuk dia, dan firasat buruk masuk ke dalam hatinya. Tuan Muda Jing, tolong katakan sesuatu, dan tolong jangan tunda waktu kunjungan kedua putriku. Suara Raja Dewa Tertinggi menjadi lebih dingin. Oke, Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk Yuan Su, dan berkata, Raja Dewa Tertinggi, dikatakan bahwa Tuan Muda Yuan adalah orang sampah yang tidak dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Jika desas-desus itu benar, bukankah putrimu baru saja melompat ke dalam lubang api? Ketika komentar ini keluar, hadirin gempar. Apa? Yuan Su adalah orang yang tidak berguna. Bukankah ini benar? Bagaimana mungkin? Tuan Muda Jing hanya berbicara tentang rumor, dan Anda tidak ingin memikirkannya. Jika Yuan Su benar-benar sia-sia, dan dia ingin menikahi nona Bai, bukankah ini memalukan Dewa Tertinggi? Raja, Yah, itu masuk akal. Petik 2 titik 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 petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, Yuan Su memelototi Tan Yun, Jing Yun, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu berbicara omong kosong? Tidakkah kamu tahu itu? Tan Yun berkata dengan ringan. Uhuk-uhuk. Dewa Raja Yuan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan benar, Tuan Jing, Anda bisa makan nasi tetapi Anda tidak bisa bicara omong kosong. Ya, Raja Dewa Tertinggi menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yuner, jangan main-main. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun berbicara, Tuan, muridnya tidak main-main. Tan Yun dengan hormat berkata, Tuan, Suanyi bukan hanya saudara perempuan murid, tetapi juga murid Anda. Kamu juga tidak ingin Suanyi dirahasiakan, menikah saja dengan Yuan Su jika kamu bingung. Tuyar meminta guru untuk menjadi Tuan dan menemukan seseorang untuk memeriksa Yuan Su. Melihat bahwa Tan Yun tidak terlihat seperti lelucon, Ling Xia Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi setelah sedikit berpikir, Tianzun ini menganggap kata-kata Yuner masuk akal, bagaimana menurutmu? Tuan Tianzun, tetapi jika setelah pemeriksaan, apa yang dikatakan Jing Yun salah, itu akan menunda waktu ibadah. Raja Dewa Tertinggi membungkuk. Dalam hatinya, dia tidak percaya sama sekali. Dia pikir Tan Yun Sialan yang sengaja mengacaukan situasi dengan disukai di depan Tianzun. Di dalam hatinya, bahkan jika dia memberi Yuan Su 10 ribu keberanian, dia tidak akan berani menggoda putrinya. Yuner, kata-kata Raja Dewa Tertinggi juga masuk akal. Ling Xia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, Tuan, karena Raja Dewa Tertinggi tidak memikirkan kebahagiaan putrinya, silakan lakukan sesukanya. Jing Yun, bagaimana sikapmu? Raja Dewa Tertinggi berkata dengan tidak senang, apa artinya Raja Dewa ini tidak memikirkan Suanyi? Bagaimana sikapku? Tan Yun berkata dengan dingin, kamu benar-benar memikirkan adik perempuanku, jadi kamu dapat menemukan seseorang untuk memberi Yuan Su pemeriksaan fisik di depan semua orang. Jika tidak, jangan banyak bicara. Oke, Raja Dewa Tertinggi menahan amarahnya dan berkata, Oke, Raja Dewa akan memberi Yuan Su pemeriksaan fisik sendiri. Jika waktunya tertunda karena kamu menyebarkan desas-desus, maka kamu bisa mengetahuinya. Melihat Raja Dewa Tertinggi yang marah, Ling Xia Tianzun menggelengkan kepalanya ke arah Tan Yun dengan kecewa. Dia merasa bahwa Tan Yun terlalu mengabaikan situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, ketika Raja Dewa Yuan ingin menghentikan Raja Dewa Tertinggi untuk memberikan pemeriksaan fisik kepada putranya, sudah terlambat. Raja Dewa Tertinggi meraih Yuan Su, terbang keluar dari aula, menghilang. Setelah, hanya tiga napas, raungan Raja Dewa Tertinggi yang dipenuhi dengan kemarahan tanpa akhir datang dari luar aula, dan aula itu bergetar dan bergetar, Yuan Su, kamu bajingan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Tertinggi mencubit leher Yuan Su dengan satu tangan, melangkah ke aula, dan membanting Yuan Su ke tanah. Kemudian, mata Raja Dewa Tertinggi dipenuhi dengan kemarahan yang mengamuk, dan dia berteriak pada Dewa Yuan di kursi, kakak Yu Weng Sian, apakah kamu benar-benar pengganggu untuk saudaramu? Xuan Yi adalah putri angkatku, tetapi dia juga putriku. Kamu berani membiarkan putra sampahmu ingin menikahi putriku. Raja Dewa Yuan tahu bahwa ada yang salah hari ini, dan dia buru-buru menyampaikan kepada Yuan Su, Su Er, ingat, ambil semua yang salah pada Anda, jangan libatkan ayah, jika tidak, masalahnya tidak akan berakhir. Juga, jangan katakan bahwa Jing Yun yang meninggalkanmu. Begitu kamu mengatakannya, Jing Yun akan mengusirmu dari menganiaya Suanyuan Rou. Sekarang Jing Yun disukai oleh Tuan Tian Sun. Kami hanya bisa menelan amarah kami kali ini, memahami. Sayang mengerti, Yu Wensu bangkit dari tanah. Pada saat ini, Allah penuh dengan bubuk mesiu, dan para Dewa dan leluhur, ini adalah pertama kalinya Raja Dewa Tertinggi begitu marah. Selain itu, Raja Dewa Tertinggi baik untuk Baisuanyi, tetapi itu sama sekali tidak baik. Jika tidak, Baisuanyi berulang kali mengatakan untuk tidak menikahi Yu Wensu, dia harus menyetujuinya. Sederhananya di dalam hatinya, Baisuanyi adalah alat untuk menikah. Alasan mengapa dia sangat marah saat ini adalah karena dia merasa Yuen dan putranya sedang menggoda dirinya sendiri. Pada saat ini, Baisuanyi mengangkat jilbabnya dan memarahi Raja Dewa Yuen, Yuen Tua, beraninya kamu memerankan saudara perempuanku dan ayahku. Yuen Tua, kamu benar-benar binatang buas. Melihat kemarahan Baisuanyi, Zan Zusheng mengutuk tanpa berpikir, Yuen Tua, apakah kamu benar-benar pengganggu bagi ayah mertuaku? Dihina oleh dua junior, kemarahan Raja Dewa Yuen bisa dibayangkan. Dia menahan amarahnya, mengabaikan Baisuanyi dan Zan Zusheng, dan berpura-pura tidak bersalah ketika menghadapi Raja Dewa Tertinggi. Saudara Bai, aku benar-benar ingin tahu apakah Suer menderita penyakit ini. Kamu benar-benar tidak tahu. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tidak tahu. Raja Dewa Yuen menepuk dadanya dan berkata, jika saya tahu, bagaimana saya masih bisa membiarkan Suer menikahi seorang putri yang mahal. Setelah itu, Raja Dewa Yuen tiba-tiba menjadi marah, berbalik dan menamparkan Yuen Su, dan membantingnya ke Ola, kamu anak pemberontak. Apakah kamu mencoba marah dengan ayahmu? Apakah kamu mencoba menjerumuskan ayahmu ke dalam ketidakadilan? Kamu sakit dan kamu tidak berbicara dengan ayahmu, dan kamu masih ingin gaupan Suanyi? Apakah otakmu kebanjiran? Setelah kata-kata Dewa Raja Yuen, matanya menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih. Kalau tidak, jika kamu benar-benar menikahi Suanyi, tidakkah kamu akan menunda gadis baik orang lain? Aku sangat marah, aku akan membunuhmu berengsek. Raja Dewa Yuen membalik tangan kanannya, dan sebuah pedang muncul entah dari mana, dan hendak memenggal leher Yuen Su. Oke-oke, Raja Dewa Tertinggi meraih Raja Dewa Yuen, apakah berguna untuk membunuhnya? Juga, Suan Ki dan Su Seng masih akan menikah hari ini. Apakah kamu akan membiarkan darah Yuen Su berceceran di tempat? Ini sial. Mendengar itu, Raja Dewa Yuen menunjuk Yuen Su, dengan tatapan benci pada besi dan baja, apa yang kamu lakukan dengan bodoh. Terima kasih pamanmu karena tidak membunuh. Jika bukan karena pamanmu yang menghentikanku, aku pasti akan membunuh kerabatku hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Raja Dewa Yuen memang seorang pengkhianat dan licik tua, sehingga dia dapat menyelesaikan krisis dengan mudah. Dan Tan Yun di samping tenggelam dalam pikirannya, jelas berpikir tentang bagaimana mengambil kesempatan untuk mengubah Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Yuen menjadi musuh. Mendengar ini, Yuen Su berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi, dan bersujud, Maaf, paman, keponakanku yang kehilangan akal sehatnya dan ingin menikahi Suanyi. Keponakan saya tahu bahwa dia salah, dan dia benar-benar tahu bahwa dia salah, terima kasih karena tidak membunuhnya. Oh, Raja Dewa Tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, Besiaplah. Ini paman. Setelah Yuen Su bangkit, dia berdiri di samping Raja Dewa Yuen. Pada saat ini, Bai Suanyi mengangkat jilbabnya dan menatap Tan Yuen dan membungkuk dalam-dalam, Terima kasih, saudaraku, atau hidupku akan benar-benar hancur. Kamu juniorku, sama-sama, kata Tan Yuen. Aku, maafkan aku, itu kesalahan ayahku yang membuatmu bersalah. Raja Dewa Tertinggi memandang Bai Suanyi dan berkata, Anak perempuan tidak dianiaya, ayah tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Bai Suanyi berkata, berpikir bahwa Raja Dewa Tertinggi adalah kaki tangan dalam pembunuhan leluhur jauhnya, dan kemudian menyembunyikan dirinya bahwa leluhur jauh itu dibunuh oleh Agung Hong Meng, sehingga dia mengenali pencuri itu sebagai ayahnya selama bertahun-tahun, ditambah Hong Meng Supreme dihianati oleh Raja Dewa Tertinggi. Dia tidak sabar untuk itu. Pedang itu membunuh pria dengan wajah manusia dan hati binatang. Benar-benar putri ayah yang baik. Raja Dewa Tertinggi berkata, mengumumkan secara terbuka, mulai sekarang, Putriku Bai Suanyi dan Yuwen Su tidak ada hubungannya. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Raja Dewa Yuwen duduk di kursi para Raja Dewa. Setelah Raja Tertinggi kembali ke kursi baris kedua, dia mengangguk ke kepala pelayan tua Bai Teng. Setelah Bai Teng memahami pertemuan itu, suaranya tertahan di aula, peristiwa pernikahan bukanlah masalah sepele. Yang disebut hal baik terjadi pada Zan Zusheng dan Bai Suanyi. Sekarang mari kita saksikan pernikahan akbar kedua pengantin baru. Pengantin pria menunjukkan leluhurnya, mempele wanita Bai Suanyi, menyembah langit dan bumi. Mendengar ini, Zan Zusheng dan Bai Suanyi, menghadap ke langit di luar aula, berlutut lagi dan membungkuh. Pemujaan kedua Gao Tang, Bai Teng berteriak. Zan Zusheng dan Bai Suanyi bangkit, berbalik menghadap Raja Dewa Tertinggi dan Zan Peng di kursi baris kedua, berlutut dan bersujud. Pengantin pria, pengantin wanita, bersulang untuk Gao Tang. Titik-titik-titik. Setelah Zan Zusheng dan Bai Suanyi bersulang, kedua pelayan itu membantu Bai Suanyi berhijab dan meninggalkan Ola menuju kamar pengantin, sementara Zan Zusheng tinggal bersulang. Setelah itu, Raja para Dewa dan kepala rumah mulai minum anggur yang baik tanpa mabuk atau kembali. Sampai larut malam, perjamuan pernikahan belum berakhir, dan kisah ketidakbergunaannya sendiri menyebar, dan Yuan Su, yang merasa tidak tahu malu, telah pergi dan kembali ke pavilion VIP-nya. Sebagai mempelai pria, Zan Zusheng sudah pergi dan pergi ke kamar pengantin untuk mencari istrinya Bai Suan Qi. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan yang agak pusing yang sedang minum dengan Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Titan dan yang lainnya tiba-tiba memikirkan suara acuh-ta'acuh Tan Yun, Raja Dewa Yuan, bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya? Raja Dewa Yuan berkata dalam transmisi suara, Jing Yun, Raja Dewa ini tidak tahu apa maksudmu. Aku tidak tahu. Tan Yun Chuan Yin mencibir, apakah Anda tahu bahwa Yuan Su digulingkan? Anda tidak tahu mengapa Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya berulang kali. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyangkal, jika tidak, saya sekarang akan memadatkan ingatan sekarat dari pembunuh yang Anda kirim untuk membunuh saya. Saya tidak berpikir Tuhan saya akan membiarkan Anda pergi. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dewa Raja Yuan dipenuhi butiran keringat di dahinya, dan berkata, Jing Yun, apa yang kamu inginkan? Kamu berencana untuk membiarkan aku berada di sini di depan semua orang dan memberitahumu apa yang aku inginkan. Ketika Tan Yun mentransmisikan, nadanya penuh dengan ancaman. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Yuan mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan transmisi suara, kalau begitu ambil langkah untuk berbicara. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, pertama-tama pergilah ke gunung yang sepi di timur istana VIP, dan aku akan membiarkan Raja Bai Cheng menemaniku nanti. Oke, setelah transmisi suara, Raja Dewa Yuan menawarkan segelas anggur kepada Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng dan yang lainnya, lalu meninggalkan olah VIP dan terbang menuju gunung yang sepi di timur 10.000 sen. Dalam perjalanan, Raja Dewa Yuan bingung, jika Jing Yun, bajingan kecil ini, benar-benar menguasaiku, mengapa dia tidak memanfaatkan bantuan Ling Xia Tianzun untuknya, dan mulai denganku. Tidak dapat mengetahuinya, Raja Dewa Yuan tidak lagi berpikir, Yah, aku ingin melihat binatang kecil ini nanti, trik apa yang dia mainkan. Pada saat yang sama, Tan Yun menyampaikan kepada Suanyuan Rou, Rower, aku akan keluar sebentar dan segera kembali. Kemana kamu pergi? Suanyuan Rou mentransmisikan suara, pembunuhan. Tan Yun berkata, saya telah menyingkirkan Yuan God King. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Yuan Su. Ada juga Raja Dewa Tertinggi, dan San Peng ada di sini. Ini juga saat yang tepat untuk membunuh leluhur San dan Bai Suan Ki. Jika kamu melewatkannya, akan sulit bagimu untuk memilikinya lagi di masa depan. Hati-hati, Suanyuan Rou khawatir. Jangan ditemukan, jika tidak, yang kuat di sini akan menjadi seperti awan dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia melihat ke samping pada Bai Cheng Shen Wang berkata, ada beberapa hal di generasi muda, silakan ikut denganku. Oke, hahaha. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum, dan berjalan keluar dari Aula VIP bersama Tan Yun. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi dan San Peng yang berurusan dengan para leluhur dan Raja Dewa tidak memperhatikan kepergian Tan Yun. Jing Yun, kamu mau kemana? Begitu Tan Yun dan Raja Bai Cheng keluar dari Aula, Li Xi'in keluar. Raja Dewa Yuan ada hubungannya denganku, aku akan pergi dan segera kembali, kata Tan Yun. Raja Dewa Yuan sangat membencimu. Aku khawatir dia akan melawanmu. Mata Li Xi'in khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan ada hubungannya dengan Dewa Raja Bai Cheng dan orang tuanya. Tan Yun berkata, selain itu, tuannya masih di kota militer tertinggi, tidak ada yang berani menyerang saya. Mendengar ini, Li Xi'in merasa lega, tersenyum, berbalik dan berjalan ke Aula VIP. Setelah itu, Tan Yun dan Bai Cheng Shen terbang menjauh dari gunung yang sepi 10 ribu sen jauhnya. Ketika Tan Yun baru saja terbang ratusan sen, dia memberikan suara itu kepada Dewa Raja Bai Cheng dan berkata, Dewa Bai Cheng, Anda selalu menunggu saya di sini. Aku baru saja pergi, dan aku lupa berbicara dengan Ru'er. Dia akan sangat mengkhawatirkanku ketika dia melihat bahwa aku tidak ada di kuil. Raja Bai Cheng tersenyum dan berkata, Baiklah, silakan. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia terbang menuju istana VIP. Tidak jauh setelah terbang keluar, Tan Yun menghilang dari udara tipis, tetapi dia menggunakan teknik tembus pandangnya dan terbang menuju dua paviliun seratus mil di selatan Aula VIP. Di antara dua paviliun, satu adalah gedung VIP Yuensu, dan yang lainnya adalah rumah baru Zanzu Sheng dan Bai Suan Ki. Jarak ratusan mil, dengan kecepatan Tan Yun, dia tiba, berdengung. Dengan lambayan lengan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara diatur di ruang di sekitar gedung VIP. Setelah Tan Yun memasuki gedung VIP, dia melayang ke lantai dua paviliun, dan tiba-tiba menendang pintu hingga berkeping-keping. Siapa? Di dalam kamar, Yuensu di sofa sama sekali tidak mau minum. Ketika dia tiba-tiba bangun dan pergi tidur, Tan Yun muncul entah dari mana di depannya, dan tiba-tiba mencubit leher Yuensu dengan tangan kanannya. Jing, Jing Yun, dot apa yang akan kau lakukan? Yuensu tampak ketakutan, dan dia mencicit ketika lehernya dijepit. Kenapa? Tentu saja untuk membunuhmu. Tan Yun berkata dengan dingin. Jing Yun, jika kamu membunuhku, hal-hal pasti akan terungkap. Seseorang akan meragukanmu. Yuensu berkata dengan samar setelah tersedak. Mata Tan Yun suram, jangan khawatir, tidak ada yang akan meragukanku, karena semua orang akan berpikir bahwa Raja Dewa Tertinggi membunuhmu dengan menyimpan dendam padamu. Setelah itu, Tan Yun tahu bahwa waktunya mendesak, jadi dia berhenti berbicara, dan dalam satu pikiran dia menerbangkan pedang Excalibur Hongmeng dari dahinya ke tangannya. Mata Dewa Hongmeng, mata Tan Yun memancarkan tenda merah yang aneh. Ketika Yuwensu, yang hanya merupakan Raja Suci kelas 3, saling memandang dengan mata Tan Yun, dia menjadi sebodoh ayam kayu. Ompah, dengan lambayan pedangnya, Tan Yun memotong jari telunjuk kanan Yuwensu, dan memerintahkan, sekarang kamu akan mati, segera berbaring di tanah dan menjabat tangan kananmu, menuliskan bahwa Dewa Tertinggi memiliki dendam terhadap kamu dan tidak membunuhmu di aula, tapi diam-diam mengirim seseorang untuk menyerangmu. Yuwensu, dengan tatapan tumpul, berbaring di tanah, menggoyangkan tangan kanannya, dan darah yang keluar dari jarinya yang terpotong meninggalkan sebaris tulisan di tanah. Segera, Tan Yun mengangkat murid Hongmeng. Setelah Yuwensu sadar, melihat darah yang ditulis oleh tangannya sendiri di tanah, diam raung, Jing Yun, kamu benar-benar jahat. Tak tahu malu, kamu ingin menyalahkan Raja Dewa Tertinggi. Tan Yun mencibir dan berkata, sebelum kamu mati, beritahu kamu yang sebenarnya, aku bisa dianggap sangat menarik untukmu. Su, Ho, Ompa, tiup, Tan Yun menari dengan pedang di tangan kanannya, membuka tirai pedang, menutupi Yuwensu. Dalam ratapan tragis Yuwensu, dia dibunuh oleh Tan Yun Ling. Setelah itu, Tan Yun menghela nafasnya sendiri di dalam ruangan, menggunakan teknik tembus pandangnya dan pergi. Sambil bernapas, diam muncul di luar paviliun Zan Zusheng dan Bai Suan Ki. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dia diam-diam memasuki paviliun dan keluar dari kamar pengantin tiga lantai. Di kamar pengantin, Zan Zusheng sedang memeluk Bai Suan Ki ketika tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Wow, dengan serbuk gergaji beterbangan, Tan Yun berjalan ke ruangan sambil memegang Excalibur Hong Meng. Jing Yun, Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bai Suan Ki memucat karena ketakutan. Tan Yun tidak memiliki omong kosong tambahan, jadi dia menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan dua raja suci kelas empat. Su, Ho, pukul, pukul, Tan Yun memegang pedang pada mereka berdua, memotong ratusan luka, dan mengendalikan Zan Zusheng untuk gemetar di tanah dan meninggalkan garis tulisan darah. Setelah itu, Tan Yun menusuk alis keduanya dengan pedangnya, dan setelah menghela nafasnya sendiri, dia meninggalkan tubuh mereka berdua dan menggunakan teknik tembus pandang untuk pergi. Setelah tiga napas pendek, pada saat ini, Bai Cheng Shen King di langit malam, tetapi melihat. Jubah putih Tan Yun, terbang di langit. Oke, ayo pergi. Tan Yun tersenyum. Ya, Dewa Raja Bai Cheng dan Tan Yun terbang menuju puncak sepi 10 ribu sen jauhnya. Setelah beberapa saat, keduanya terbang ke puncak gunung yang sepi. Berdengung. Ketika kekosongan beriak seperti air, Raja Dewa Yuan mengatur penghalang kedap suara dan bertanya, Jing Yun, apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Tan Yun mengerutkan kening, kamu memintaku untuk mengambil langkah untuk berbicara, apakah kamu memiliki sikap ini? Raja Dewa Yuan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Jing, apa yang harus saya lakukan? Anda memiliki banyak orang dewasa, dan Anda akan melupakan masa lalu. Tan Yun berkata dengan acu-ta'acu, Raja Yuan, keluhan antara Anda dan saya tidak hanya sesederhana saya menghapus putra Anda. Anda telah berulang kali mengirim orang untuk membunuh saya. Balok ini telah ditetapkan, dan hasilnya sangat sederhana. Baik kamu mati, atau aku mati. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir, sekarang aku tidak akan melakukan apapun padamu, aku juga tidak akan menggunakan tuanku yang terhormat untuk berurusan denganmu. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong. Tan Yun berkata, saya akan memberi Anda 3.000 tahun untuk menemukan saya 100 Raja Ginseng Suci. Setelah menemukannya, kirimkan ke kota tentara Kingtian. Jika 3.000 tahun kemudian, saya tidak melihat 100 Raja Ginseng Suci, maka saya akan menanggung akibatnya. Tubuh Tua Yuan Shen Wang bergetar, ekspresinya bermartabat, Tuan Jing, Raja Suci Ginseng adalah hal yang langka, 100 benar-benar terlalu banyak, bagaimana saya bisa menemukannya. Kamu memerasku sampai mati. Seperti yang dikatakan Raja Dewa Yuan, 100 akar memang terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, jika Raja Suci kelas 1 ingin berkultivasi ke alam Kaisar Suci kelas 1, paling banyak 3 Raja Suci sudah cukup. Dengan 3 Ginseng Raja Suci, waktu pelatihan dapat dipersingkat 10 kali lipat. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya Ginseng Raja Suci, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli dengan batu giok dewa. Pemerasan sampai mati, Tan Yun tersenyum, Ya, aku baru saja memerasmu sampai mati. Dewa Yuan, Anda adalah salah satu dari 10 Raja teratas alam Dewa Hongmeng. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Setelah mendengar ini, Dewa Yuan berkata dengan kepala mengangguk, Ya, selama Lord Jing mengucapkan kata-kata itu, aku pasti akan memikirkannya. Dengan segala cara, aku akan menemukan 100 Raja Ginseng Suci untukmu. Pada saat yang sama, Aula VIP, Raja Dewa Tertinggi mengangkat gelas anggurnya dengan bingung, memandang orang-orang di kursi, dan berkata dengan keras, hari ini adalah hari pernikahan gadis kecil itu. Sekali lagi saya berterima kasih untuk semua tamu. Terutama terima kasih kepada Tuhan kita Tianzun. Mengambil kesempatan ini, Raja Dewa ingin memberitahu semua orang bahwa di bawah kepemimpinan Dewa Tianzun, kita harus bersama-sama melawan invasi iblis luar angkasa dan melindungi alam Dewa Hongmeng kita. Jaga tanah air kita bersama, datang dan lakukan. Raja Tertinggi meminum semua anggur di dalam cangkir. Raja Dewa Tertinggi berkata baik, kita harus menjaga rumah kita di bawah kepemimpinan Tuhan Tianzun. Tepat, ya, mari lakukan bersama. Petik 2 titik 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 petik 2. Raja para Dewa dan para leluhur bergabung, memanggang dan minum anggur bersama. Setelah semua orang selesai minum, Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, sudah lewat waktu, ini belum pagi, kalian akan beristirahat di kota militer tertinggi malam ini, dan pergi besok. Sebelum kata-kata Raja Dewa Tertinggi jatuh, tiba-tiba, suara ngeri terdengar di luar aula, Tuanku Dewa, hal besar tidak baik. Segera setelah itu, seorang pelayan dari alam Dewa Surgawi, seolah-olah dia sangat ketakutan, berlari ke aula VIP dengan wajah pucat dan tersandung, dan berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi. Pelayan itu menggigil dan menakuti Liu Sen Wusu. Berteriak, betapa sopannya kamu. Raja Dewa Tertinggi sangat marah, katakan, ada apa. Pelayan itu berjongkok di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, kembalilah, kembalilah ke Lord God. Wanita kedua dan bibi kedua, dibunuh oleh seseorang. Ledakan, begitu komentar ini keluar, itu seperti bola meriam yang berat, dan itu dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, dan kepala semua orang berdengung. Semua orang tidak bisa membayangkan siapa yang begitu berani dan berani membunuh Zan Zusheng dan Bai Suanki ketika para Dewa dan Raja dan Tuan Ling Xia Tianzun berada di kota militer tertinggi hari ini. Pada saat ini, semua orang benar-benar bebas dari alkohol, dan mereka semua memandang Raja Dewa Tertinggi dan Zan Peng yang masih tercengang. Zan Peng yang pertama melambat, mengguncang tubuh lamanya, tiba-tiba membungkuh, dan menarik pelayan itu ke atas, dan meraung dengan tersipu, apa yang kamu katakan. Kamu mengatakannya lagi, pembantu itu gemetar seluruh, air mata mengalir di wajahnya, kembali ke Patriark San, paman kedua dan wanita muda kedua kami, terbunuh di kamar pengantin, Tidak. Zan Peng mengangkat kepalanya dan meraung, menyemburkan seteguk darah, saya tiga putra Zan Peng, dan sekarang hanya satu dari leluhur saya yang mati. Dia tidak mungkin mati. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Zan Peng melemparkan pelayan itu ke tanah, berlari keluar dari aula VIP seperti orang gila, menghilang ke dalam malam, dan berlari menuju kamar pengantin. Pada saat ini, Raja Dewa Yuen, Raja Dewa Bai Cheng, dan Tan Yun baru saja masuk ke aula VIP. Tan Yun menyaksikan Raja Dewa Tertinggi menjadi gila dan tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Air mata keruh dari Raja Dewa Tertinggi keluar, dan dia menatap pelayan itu, tersedak, apakah semua yang kamu katakan, benar? Tuanku Raja Dewa, itu benar. Pelayan itu menangis, nyonya kedua dan bibi kedua meninggal dengan sangat menyedihkan. Oh! Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi meraung, Aku adalah Putri Suanki. Aku, aku harus menghancurkan tubuh si pembunuh menjadi 10 ribu keping. Setelah itu, Raja Dewa Tertinggi bergegas keluar dari aula VIP, menghilang ke dalam malam, dan tampaknya pergi ke kamar pengantin putri dan menantunya. Di aula, air mata Bai Suanyi mengaburkan pandangannya, dan dia menangis. Meskipun dia memiliki hubungan buruk dengan Suanki sejak kecil, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya. Pada saat yang sama, dia tahu dari kata-kata, Aku adalah Putri Suanki, dari Raja Dewa Tertinggi, dia tahu bahwa dari hati Raja Dewa Tertinggi, dia tidak menganggap dirinya sebagai Putri Sejati. Bai Suanyi menemukan bahwa Tan Yun sedang melihat dirinya sendiri, dan air matanya menetes, dan dia berkata melalui suara itu, Pencetus, Kamu membunuh mereka, kan? Ya, aku membunuhnya. Tan Yun Chuan Yin berkata, Kedua pria itu mengejarku dan membunuhku di jurang para dewa. Jika bukan karena takdirku, aku akan mati. Butuh waktu lama bagiku untuk membalas kebencian ini. Membiarkan mereka hidup begitu lama sudah merupakan hadiah terbesar bagi mereka. Xiao Yi, aku tahu tentang kematian Suanki. Kamu sangat sedih, tapi, maaf, pencetusnya pasti ingin mereka mati. Mereka adalah anak-anak dari Raja Dewa Tertinggi dan Zan Peng, jadi mereka harus mati. Mendengar ini, Bai Suanyi menutup matanya yang berlinang air mata, dan berkata melalui suara itu, Origenator, saya mengerti, saya baru saja memikirkan masa lalu dengan Suanyi. Sangat sedih, sangat sedih. Origenator, aku akan pergi dulu, aku ingin sendiri. Tan Yun berkata, oke, kamu pergi. Setelah itu, Bai Suanyi berlari keluar dari Aula VIP. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening dan menatap Raja Titan, ada apa? Oh, Raja Dewa Titan menghela nafas, Suanki dan leluhur terbunuh di kamar pengantin. Apa, ini terjadi? Dewa Raja Yuan melebarkan matanya, apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya? Belum. Raja Titan berkata, Pada saat ini, Ling Xia Tianzun tiba-tiba bangkit dari kursi, dingin dan beku, dan sejumlah besar kesadaran ilahi dilepaskan, menutupi seluruh kota militer tertinggi, dengan suara yang tidak diragukan lagi menembus setiap sudut. Saya Ling Xia Tianzun. Semua jenderal dan prajurit kota militer tertinggi segera memblokir gerbang kota. Siapapun yang ingin meninggalkan gerbang kota tanpa izin akan membunuhmu. Suara Ling Xia Tianzun baru saja jatuh, dan semburan suara hormat terdengar dari kota militer tertinggi, seolah-olah merobek malam, bawahan patuh. Di aula utama, Ling Xia Tianzun menatap semua orang dengan dingin. Tersangka Tianzun ini, Tuan di belakang penyerang, ada di antara kalian. Sebelum pembunuhnya ditemukan, tidak ada yang meninggalkan aula untuk membunuh. Ya, Tuan Tianzun, para dewa dan leluhur, melihat kemarahan Ling Xia Tianzun, terdiam. Itu tidak baik, yang besar tidak baik. Pada saat ini, pelayan lain dari kota militer tertinggi, Istana Dewa, berlari dengan panik. Pelayan itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada Raja Dewa tertinggi. Dia berlutut di depan Ling Xia Tianzun, ketuklah Tuan Tianzun. Katakan, ada apa? Ling Xia Tianzun mengerutkan kening dan bertanya. Kembalilah ke Tuan Tianzun, Yu Wen Su, putra Raja Yuan, dibunuh oleh Ling Qi di gedung VIP. Kata pelayan itu dengan ngeri. Tanpa menunggu Ling Xia Tianzun berbicara, Raja Dewa Yuan melebarkan matanya, matanya pecah dan meraung, apa yang kamu katakan. Tuanku Yuan, putramu terbunuh, dan masih ada beberapa garis darah di tanah. Sebelum pelayan selesai berbicara, Dewa Yuan menghadap Ling Xia Tianzun, air mata keluar dari matanya, tolong juga Tuan Tianzun, tolong Enzun bawahan. Tinggalkan Aula dan temui anakku. Ayo cepat. Ling Xia Tianzun berkata, Tuan Xia Tianzun, setelah Raja Dewa Yuan berbalik dan berjalan keluar dari Aula, dia naik ke udara dengan tubuh gemetar dan menghilang ke dalam malam. Di Aula VIP, semua orang terdiam, dan napas yang berat membuat orang terengah-engah. Ling Xia Tianzun tiba-tiba menamparkan kursi Giok dengan tangan kanannya, boom. Kursi Giok itu berantakan, siapa itu, sangat berani. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menyampaikan kepada Suanyuan Rowe dengan tenang, Rowe, apakah kamu kembali untuk mencarimu setelah Yuner pergi belum lama ini? Tidak. Suanyuan Rowe berkata melalui transmisi suara, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng diam-diam berkata, baru saja Yuner mengatakan bahwa dia akan memberi tahu Rowe bahwa dia akan meninggalkan Aula Utama dan kembali ke Aula VIP di jalan. Dan Bai Suan Ki, Zan Zusheng, Yu Wensu, dan Yuner punya dendam, sepertinya Yuner yang membunuhnya. Keberanian anak ini benar-benar terlalu besar, bukankah ini terlalu tua untuk dipatahkan? Diam-diam di sini, Raja Bai Cheng berkata kepada Tan Yun, Yuner, kamu terlalu ceroboh. Mari kita bicara, bagaimana orang tua itu bisa bekerja sama denganmu nanti? Tan Yun berkata dengan suara pelan, kamu benar-benar telah melihatnya. Setelah beberapa saat, tidak ada kejutan, Raja Dewa Tertinggi akan berbalik melawan Raja Dewa Yuan, dan pada saat ini, Tuanku akan memimpin keadilan. Dan di tengah perjamuan, hanya kamu, Pak Tua, dan Dewa Raja Yuan yang meninggalkan. Aula, jadi Tuanku pasti akan memeriksa ingatan kita. Saya sekarang telah menghapus amnestik yang saya kembalikan di tengah jalan, jadi Anda selalu menghapus paragraf itu. Sudah saya katakan bahwa saya kembali ke Aula VIP. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa meragukanku, dan tentu saja itu tidak akan menyakitimu. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata tanpa mengungkapkan ekspresinya, Oke, Pak Tua, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi Anda mengatakan bahwa Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Yuan akan saling bertentangan. Apa artinya ini? Tan Yun Chuan Yin mencibir dan berkata, ceritanya panjang, Anda akan melihatnya sendiri setelah beberapa saat. Ya, Raja Dewa Bo Cheng berkata melalui suara. Dari sudut pandang Tan Yun, dia yakin bahwa Raja Bai Cheng tidak akan mengkhianatinya, jika tidak, dia tidak akan membantunya menjaga masalah pembunuhan putra sulung dan putra kedua zanpeng di masa lalu. Tan Yun dapat merasakan bahwa, apakah Raja Bai Cheng atau Raja Mu Feng, mereka semua adalah orang-orang yang memperlakukan diri mereka dengan tulus. Waktu berlalu satu menit dan satu detik, dan setelah beberapa saat, suara Raja Dewa Tertinggi mengandung kemarahan yang mengerikan, tiba-tiba meledak di atas kota militer makhluk tertinggi. Dewa Yuan, Kamu binatang, aku harus membunuhmu. Ketika semua orang bingung, Raja Dewa Tertinggi dan zanpeng memiliki mata merah, dan mereka memasuki aulah dengan pedang suci di tangan mereka. Mereka menatap orang-orang dengan galak, di mana Raja Dewa Yuan. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun mengerutkan kening, Raja Dewa Tertinggi, ada apa dengan kalian berdua? Tuan Tianzun, jangan menunggu kata-kata dari Raja Dewa Tertinggi, tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir datang dari luar aulah, Raja Dewa Tertinggi, kamu bajingan tercelah. Aku bertarung denganmu hari ini. Saat berikutnya, matanya merah dan bengkak karena menangis, dan Raja Dewa Yuan, yang memegang pedang ajaib, berjalan ke aulah VIP dengan rambut acak-acakan. Memanggil, Raja Dewa Yuan menunjuk ke Raja Dewa Tertinggi, mengertakan giginya dan berkata, kamu membunuh anakku, kamu benar-benar memperlakukanku seolah-olah kamu tidak akan berhasil. Aku memberitahumu, aku menghormatimu tiga poin pada hari kerja karena Lord Tianzun, jika tidak, aku takut padamu. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi memegang pedang ilahi dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan kemudian membunuh Raja Dewa Yuan, sialan kamu. Hentikan, Ling Xia Tianzun berteriak, Raja Dewa Yuan dan Dewa Tertinggi segera berhenti membunuh. Tuan Tianzun, kamu harus menjadi tuan dari bawahanmu. Raja Dewa Yuan berteriak, anakku dibunuh oleh Raja Dewa Tertinggi. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Kamu berbicara omong kosong. Setelah Raja Dewa Tertinggi berteriak pada Raja Dewa Yuan, dia memandang Ling Xia Tianzun, Tuan Tianzun, tolong panggilkan tembakan untuk bawahanmu. Pak Tua Yuan membunuh putri dan menantuku. Mata zanpeng merah dan bengkak dan berkata, Tuan Tianzun, putra dan menantuku dibunuh oleh Dewa Raja Yuan. Kalian berdua kentut. Raja Dewa Yuan gemetar karena marah. Terima kasih sudah memperlakukanmu sebagai teman dekat. Kamu sangat kesal. Tidak menunggu kata-kata Dewa Raja Yuan, Ling Xia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, kalian bertiga harus tenang dan diam. Setelah mendengar ini, mereka bertiga terdiam. Ling Xia Tianzun memandang Yuan Shen Wang dan berkata, kamu berkata, Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Su secara brutal, apakah ada bukti? Ya, Raja Dewa Yuan berkata, omong kosong, Raja Dewa Tertinggi meraung, aku belum melakukannya. Raja Dewa Tertinggi, Ben Tianzun menyuruhmu diam, apakah kamu? Tuli, suara Ling Xia Tianzun menjadi agak dingin. Tiba-tiba, Raja Dewa Tertinggi terdiam dan berhenti menyelah. Dewa Yuan, karena kamu mengatakan ada bukti bahwa Raja Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk menghasut, maka kamu dapat menunjukkan buktinya. Ling Xia Tianzun berkata, bawahan patuh, Dewa Raja Yuan menjentikan lengan kanannya, dan kekuatan gaibnya memadatkan gambar dari kekosongan Allah utama. Ketika semua orang melihat Yuan Su yang sekarat di layar, mereka tiba-tiba menghirup udara, karena kematian Yuan Su sangat tragis. Segera setelah itu, mata semua orang tertuju pada gambar ingatan, tetapi di samping tubuh Yuan Su, ada garis tulisan tangan yang bergetar. Dari tulisan tangannya yang berantakan, terlihat bahwa Yuan Su berjuang keras untuk menulisnya sebelum dia meninggal. Isi kata darah itu berbunyi, Ayah, Raja Dewa Tertinggi tahu bahwa saya adalah orang yang tidak berguna dan ingin terlibat dengan putrinya. Dia memiliki dendam terhadap anak itu. Hari ini di aula, dia memaafkan anak itu seolah-olah dia memaafkan anak itu. Bahkan, dia diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh anak itu. Petik 2 Ayah, kamu harus membalas dendam untuk anak itu. Raja Dewa Yuan berlutut di depan Ling Xia Tianzun, dan berkata dengan air mata, Tuan Tianzun, tulisan tangan puteraku dapat dikenali oleh bawahannya. Raja Tertinggi adalah pelakunya, tolong jadilah Tuan bagi bawahanmu. Tuan Tianzun, Anda lihat ini adalah tulisan tangan anak saya yang biasa, silakan lihat. Raja Dewa Yuan menangis dan memadatkan gambar memori lain, yang persis gambar tulisan Yuan Su. Dari perbandingan antara tulisan tangan dalam gambar dan kata-kata darah yang ditulis oleh Yuan Su sebelum kematiannya, semua orang menemukan bahwa kemungkinan besar kata-kata darah ditulis oleh Yuan Su. Setelah Ling Xia Tianzun dengan hati-hati membandingkan tulisan tangannya, nada suaranya menegaskan, Tianzun ini dapat yakin bahwa kata-kata berdarah itu memang dari Yuan Su. Dia memandang Dewa Tertinggi dan berkata, apa yang bisa kamu katakan? Kembalilah ke Tuan Tianzun, bawahannya terbuka dan tegak, dan sama sekali tidak ada yang diperintahkan untuk memulai. Raja Dewa Tertinggi berkata, seseorang pasti dengan sengaja menanam rampasan untuk bawahannya. Tolong juga minta pelajaran kepada Tuan Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun pura-pura tidak mengerti, dan dengan hormat berkata, Tuan, biarkan Raja Dewa Tertinggi bersumpah bahwa dia bukan orang yang dikirim olehnya, tidak bisakah itu diverifikasi? Ling Xia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Begitu kamu melangkah ke alam Raja Ilahi, kamu tidak akan lagi terikat oleh hukum surga. Tidak ada gunanya bersumpah. Petik 2 Tuyer mengerti, Tan Yun menganggup mengerti. Faktanya, Tan Yun secara alami tahu. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun berkata, Raja Dewa Tertinggi, Anda mengatakan bahwa Raja Dewa Yuan yang membunuh Bai Suan Ki dan Zan Zusheng, apakah Anda punya bukti? Ya, dengan lambayan tangan kanan Raja Dewa Tertinggi, kekuatan luar biasa memadatkan citra memori dari kehampaan. Dalam gambar, Bai Suan Ki dan Zan Zusheng terbunuh di kamar pengantin. Di depan mayat Zan Zusheng, sebuah naskah berdarah ditulis, Ayah, di aula hari ini, Hai Re dan Suan Ki telah menghina Raja Dewa Yuan. Dia membencinya, jadi dia menyerang Hai Re dan Suan Ki. Pada saat ini, Zan Peng melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar memori. Dalam gambar itu adalah gambar tulisan Zan Zhu dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah membandingkan Ling Xia Tianzun, dia mengerutkan kening dan berkata, Ya, darah Zan Zusheng memang dari tangannya. Raja Dewa Yuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Raja Dewa Yuan berkata, Kembalilah ketuan. Tianzun, jika itu benar-benar tangan bawahan, bagaimana bawahan bisa begitu bodoh untuk menulis kata-kata terakhir kepada Zan Zusheng. Zan Peng memarahi, ini yang kamu lakukan dengan curang. Kamu melakukannya dengan sengaja. Yuan tua, putra terakhirku Zan Peng dibunuh olehmu. Aku ingin kau membayar nyawaku. Raja Dewa Yuan berkata dengan marah, aku bilang dia tidak membunuh, tapi dia tidak membunuh. Oke, semuanya tenang. Ling Xia Tianzun melambaikan tangannya, dan ketiganya terdiam. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Kamu tahu, siapa yang telah meninggalkan istana VIP selama perjamuan pernikahan? Zan Peng dengan marah menunjuk Raja Dewa Yuan, Tuan Tianzun, dia pergi. Dia yang pertama pergi. Pada saat ini, Raja Dewa Titan berkata dengan suara teredam, Tuan Tianzun, setelah Raja Dewa Yuan pergi, Raja Dewa Bai Cheng dan Jing Yun juga pergi. Setelah mendengar kepergian Tan Yun, Zan Peng dan Raja Tertinggi tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Tan Yun. Zan Peng berkata dengan tegas, Jing Yun, jika putra dan menantuku tidak dibunuh oleh Raja Dewa Yuan, maka pasti Raja Dewa Yuan yang membunuh mereka dan menyalahkan mereka. Hanya kamu yang membenci putra dan menantuku. Ya, Raja Dewa Tertinggi berkata, Jing Yun, Raja Dewa ini tidak membunuh Yuan Su, kamu pasti pencurinya. Haha, Tan Yun tersenyum tipis, 2, kamu bisa makan nasi tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Patriark San, mari kita bicarakan. Awalnya, putra sulung dan putra kedua Anda ingin membunuh saya, tetapi saya membunuh mereka semua. Bagaimana saya bisa malu membunuh putra ketiga Anda? Begitu komentar ini keluar, penonton terkejut. Semua orang tahu bahwa putra sulung dan putra kedua Zan Peng telah meninggal di tangan Tan Yun. Melihat Ling Xia Tianzun mengerutkan kening, Tan Yun menoleh dan membungkuk dan berkata, Tuan, pada saat kedua putranya ingin membunuh muridnya, murid itu membunuh keduanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, Ling Xia Tianzun berkata, Jika, seperti yang Anda katakan, kesalahannya bukan pada Anda, Anda tidak perlu khawatir. Yun Er, Guru tidak ingin repot dengan apa yang terjadi sebelumnya. Guru tahu bahwa kamu dan Zan Zusheng dan Suanki memiliki permusuhan, dan mereka berdua mengejarmu di jurang jahat para dewa. Petik 2, Guru hanya ingin bertanya, apakah kamu membunuh keduanya? Tan Yun dengan tegas berkata, itu tidak dibunuh oleh seorang protagonis. Bukan kamu? Lalu kenapa kamu meninggalkan Ola? Raja Dewa Tertinggi berteriak. Ketika Raja Dewa Tertinggi bertanya, ketika semua orang merasa bahwa si pembunuh telah menjadi membingungkan dan membingungkan, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening dan diam-diam berkata, Ops, sangat mungkin Jing Yun, gangster, membunuh puteraku dan membunuhnya. Zan Zusheng, Bai Suanki, Tan Yun memandang Raja Dewa Tertinggi dan mencibir, kamu harus bertanya pada Raja Dewa Yuan. Apa yang Anda maksud dengan ini? Raja Dewa Tertinggi meraung. Apa yang kamu teriakkan? Pada saat ini, Li Xin bangkit dari kursi, wanita ini tahu kapan Jing Yun pergi. Pada saat itu, nona muda ini mengikuti keluar dari Ola Utama. Jing Yun berkata bahwa Dewa Raja Yuan memiliki sesuatu untuk dibicarakan, dengannya. Wanita muda ini ingin pergi bersamanya. Namun, nona muda ini tidak pergi setelah melihat Raja. Bai Cheng melindungi Jing Yun. Melihat kemarahan Li Xin, Raja Dewa Tertinggi menundukkan kepalanya, nona Li tenang, dan bawahannya mengatakan sesuatu yang salah dengan tergesa-gesa. Huh, Li Xin mendengus dingin dan menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, jangan takut. Denganku, tidak ada yang ingin salah padamu. Tan Yun tersenyum, arus hangat mengalir keluar dari hatinya. Pada saat ini, Lingsia Tianzun memandang Tan Yun dan Bai Cheng, Yuner, Bai Cheng, apakah yang dikatakan Xi'in itu benar? Kembalilah ketuan Tianzun, apa yang dikatakan nona Li itu benar? Raja Bai Cheng membungkuk dan berkata, pada saat itu, Yuner meminta bawahannya untuk melindunginya, dan bawahannya menemani Yuner untuk menemui Raja Yuan. Bawahan dan Yuner telah bersama di jalan. Yuner tidak punya waktu untuk menyerang Yuan Su, Zhan Zusheng, dan Bai Suanki. Tan Yun bergema, Tuan, jika Anda tidak percaya, murid dapat membiarkan Anda memeriksa ingatan murid. Apakah memori itu berguna? Zhan Peng memikirkan kematian putra sulung dan putra keduanya, dan berkata tanpa ragu-ragu, ketika Anda mencapai keadaan Anda, gambar memori dapat dihapus. Tan Yun tersenyum, tidak memperhatikan Zhan Peng, melihat kembali kelingsia Tian Sun dan berkata, Tuan, jujur saja, Zhan Zusheng dan Bai Suanki memiliki dendam dengan para murid. Bahkan jika para murid ingin membunuh mereka, ada banyak cara untuk melakukannya, dan mereka tidak akan sebodoh itu untuk melakukannya hari ini. Selanjutnya, hari ini, itu adalah aula tempat Raja Dewa Yuan meminta Tuer untuk pergi. Setelah Tuer pergi, Raja Dewa Yuan tidak dapat ditemukan. Kemudian, Raja Yuan dan Raja Bai Cheng tiba di puncak yang sepi 10 ribu sen pergi. Raja Dewa Yuan yang kamu temukan, Tuer tidak pernah terpisah dari Dewa Raja Bai Cheng, bagaimana mungkin Tuer menyerang ketiga Zhan Zusheng? Mendengar ini, jika lingsi atian zun menunjukkan, dengan cara ini, setelah Raja Dewa Yuan pergi, apakah dia membunuh Zhan Zusheng dan Bai Suanki sebelum tiba di puncak yang sepi, atau puncak sepi yang langsung pergi setelah meninggalkan aula? Tidak ada yang bisa bersaksi untuknya dalam perjalanan ini. Dewa Yuan, sepertinya kamu sangat dicurigai membunuh Zhan Zusheng dan Bai Suanki. Berdebar, Raja Dewa Yuan tiba-tiba berlutut, Tuan Tianzun, benar-benar tidak ada bawahan. Anda dapat memeriksa ingatan bawahan. Jika ingatanmu terhapus, tidak ada yang bisa melihatnya. Ling Xia Tianzun berkata, jangan bersemangat, Tianzun ini hanya berdasarkan analisis masalah dan tidak mengatakan bahwa kamu adalah pembunuhnya. Setelah itu, Ling Xia Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi, demikian pula, Anda memiliki kecurigaan besar, dan Anda berada di belakang layar mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Su. Lagi pula, kamu punya motif untuk membunuh. Di aulah hari ini, kamu benar-benar ingin membunuh Yuan Su. Raja Dewa Tertinggi membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, selama ribuan tahun, bawahan Anda telah mengikuti Anda dan setia kepada Anda, dan Anda tahu bagaimana keadaan mereka. Bawahan berkata tidak, jika mereka tidak mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Su, mereka tidak akan membunuh. Ling Xia Tianzun menganggup dan berkata, Tianzun ini memahami kesetiaanmu, tetapi inilah faktanya, kamu memiliki motif untuk membunuh Yuan Su. Raja Dewa Yuan juga memiliki motif untuk membunuh Zanzu Sheng dan Bai Suan Ki. Lagi pula, mereka berdua memarahinya di depan umum di aulah hari ini. Juga, Yuner juga memiliki motif untuk membunuh Zanzu Sheng, Bai Suan Ki, dan Yuan Su. Bagaimanapun, mereka bertiga dan Yuner selalu berlibur. Namun, Yuner meminta Dewa Raja Bai Cheng bersaksi, dan itu juga merupakan aulah tempat Raja Dewa Yuan menawarkan diri untuk meninggalkan Yue Yuner. Dari perspektif seluruh kejadian, kecurigaan Yuner minimal, sedangkan kecurigaan Raja Yuan dan Raja Tertinggi adalah yang paling. Ayo lakukan. Ling Xia Tianzun berkata, pembunuhnya, Tianzun, pasti akan ditemukan. Tianzun ini akan tahu bahwa tidak peduli siapa pembunuhnya di antara kalian bertiga, ingatan pembunuhan itu akan terhapus. Jadi, untuk rencana hari ini, Tianzun ini hanya bisa meminta si Yuan Supreme atau Sue Ying Tianzun untuk mengambil tindakan. Di seluruh dunia, hanya dua orang yang memahami teknik Grand Deduction. Selama mereka datang ke salah satu dari mereka, mereka dapat menggunakan teknik Grand Deduction untuk mengembalikan ingatan pembunuhan yang telah kamu hapus. Selain itu, jika si pembunuh memiliki orang lain, maka semua orang di seluruh kota militer tertinggi akan disimpulkan. Singkatnya, si pembunuh tidak akan pernah melarikan diri. Mendengar itu, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu buruk, jika orang yang datang adalah Sue Ying Tianzun, akan lebih baik untuk mengatakan, mungkin mengambil kesempatan ini, inilah saatnya untuk mengenali putrinya. Jika orang yang datang adalah si Yuan Supreme, itu akan sangat buruk. Pada saat ini, wajah Suanyuan Rou tidak berubah warna, tetapi sebenarnya dia cemas dan berkata, Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Jika si Yuan Supreme benar-benar datang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika dia menyimpulkan Anda sendiri, dia tidak hanya akan menyimpulkan bahwa Anda adalah seorang pembunuh, tetapi juga menyimpulkan Anda sebagai Hong Meng Supreme. Tentu saja, saya juga ingin bertemu kembali dengan putri saya. Jika dia datang, kami akan mengenalinya. Dia tidak akan pernah menghianati kami. Tan Yun berkata dengan suara pelan, Rower, jangan terlalu khawatir. Pikirkan tentang itu. Belum lama ini kematian si Yuan Supreme, Sun Gong Zi Zheng Xiong. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, hal-hal sepele lainnya dari para dewa. Dia mungkin tidak akan datang. Sangat mungkin mengirim anak perempuan ke sini. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya masih khawatir bahwa si Yuan Supreme akan datang sendiri. Ayo lakukan. Tan Yun berkata, saya akan memberi Mu Feng pesan suara kepada penatuannya, dan memintanya untuk pergi ke alam dewa si Yuan, jadi saya meminta Sue Ying Tianzun untuk datang, dan saya ingin Mu Feng Raja Dewa harus menebak bahwa saya aku pembunuhnya. Aku pasti sudah menebaknya. Suanyuan Rou berkata melalui transmisi suara, aku akan memberi tahunya. Oke, kata Tan Yun. Pada saat ini, Suanyuan Rou mentransmisikan suara kepada dewa Mu Feng, kakek, ada sesuatu yang mengganggumu. Mari kita bicara. Raja Dewa Mu Feng berkata melalui suara, Tolong juga kakek, tolong ambil inisiatif untuk bertanya kepada seseorang dari alam dewa si Yuan. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, setelah saya pergi, saya meminta Sue Ying Tianzun untuk datang. Dipahami. Raja Dewa Mu Feng khawatir, Ruer, sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan untuk bocah bau itu, kakek bisa menebak bahwa Yu Wensu, Zanzu Sheng, dan Bai Suan Qi yang membunuh bocah bau itu. Kakek mendengar bahwa Sue Ying Tianzun memperlakukanmu dengan sangat baik, dan jika kamu meminta kakek untuk mengundangnya, kamu pasti ingin dia melakukan deduksi pasca operasi dan sumpah palsu bahwa Yuner bukanlah pembunuhnya. Tapi, kamu tidak tahu, Sue Ying Tianzun selalu tidak puas dengan Tuan Ling Xia Tianzun kita, dan Yuner sekarang adalah murid langsung Tuan Tianzun. Kakek khawatir bahkan jika Sue Ying Tianzun datang, dia tidak akan memberikan Yun, eh sumpah palsu, apa? Setelah mendengar ini, Sue Nguan Roue berkata dalam transmisi suara, kakek, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya akan mengurusnya. Ya, Raja Dewa Mufeng berkata dalam transmisi suara, juga, Sue Ying Tianzun mungkin tidak datang. Jika si Yuan Supreme datang, ketika saatnya tiba, untuk mengetahui Yuner adalah pembunuhnya, hasilnya akan menjadi jalan buntu. Sue Nguan Roue berkata dengan suara tertentu, kakek, jangan khawatir, Sue Ying Tianzun pasti akan datang. Katakan padanya bahwa orang tua ingin melihatnya. Jika dia tidak datang, dia akan menyesalinya seumur hidup. Oke, kakek lakukan saja apa yang kamu katakan. Raja Dewa Mufeng berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun memandang para dewa dan leluhur, mengerutkan kening, dan tampaknya telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tang Sun Si Yuan Supreme, baru saja meninggal di alam ilahi Si Yuan menelan jurang dewa. Orang tuanya pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Ben Tianzun khawatir bahwa bahkan jika dia bertanya, orang tuanya pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, laki-laki mungkin tidak datang. Juga, kamu juga tahu bahwa Sue Ying Tianzun selalu berprasangka buruk terhadap Tianzun ini, dan bahkan lebih sulit untuk mengundangnya datang. Siapa yang yakin denganmu, bisakah kamu mengundang salah satu dari mereka? Mendengar itu, semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu bahwa jika mereka pergi untuk bertanya tetapi tidak bertanya, mereka pasti tidak akan bahagia. Ketika aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu, kalian semua bodoh. Ling Xia Tianzun menyaksikan tidak ada yang menjawab, suaranya menjadi agak dingin. Tuan Tianzun, bawahan bersedia pergi ke alam Dewa Si Yuan. Raja Dewa Mu Feng mengambil langkah dan membungkuk. Oke, Ling Xia Tianzun memuji, Mu Feng, sebagai salah satu dari sepuluh raja besar dari alam Dewa Hong Meng saya, Anda memiliki keberanian dan strategi. Tianzun dapat melakukan sesuatu tanpa khawatir. Tianzun ini memberi Anda izin untuk pergi ke kota Dewa Hong Meng, dan kemudian pergi ke alam Dewa Si Yuan melalui Balai Waktu dan Ruang Tianzun. Dengan cara ini, Anda akan berada di luar kota Dewa Si Yuan dalam satu setengah tahun. Ingat, pergi dan kembali dengan cepat. Balahan patuh. Setelah Mu Feng Shen King menjawab, dia berubah menjadi balok dan terbang keluar dari Aula VIP. Ling Xia Tianzun memandang orang-orang dan berkata, ini bukan awal sekarang, jadi tolong tetap di kota tentara tertinggi. Sampai Mu Feng mengundang Sue Ying Tianzun dan Si Yuan Supreme, tidak ada yang bisa meninggalkan kota militer tertinggi. Juga, tidak peduli siapa kamu, selama periode ini, jika kamu membuat masalah lagi, surga ini akan menghancurkan seluruh klanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang membungkuk dan berkata, bahwa Han patuh. Yah, semuanya hilang. Ling Xia Tianzun melambaikan tangannya, dan membawa Li Xi'in dan Li Xi'in meninggalkan Aula terlebih dahulu. Raja Dewa Tertinggi menatap Tan Yun dan Raja Dewa Yuan, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli siapa pembunuhnya di antara kalian, Raja Dewa ini tidak akan pernah melepaskannya. Tan Yun tersenyum tipis dan mengabaikannya. Raja Dewa Yuan memandang Tan Yun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zhan Peng, tidak akan lama lagi si pembunuh akan muncul ke permukaan. Saat itu, Raja Dewa tidak akan pernah menyerah. Setelah meninggalkan kalimat, Yuan Gad King tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan berjalan pergi. Yuner, Ruer, pergilah dengan orang tua itu. Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dan Suanyuan Rou dan berkata, Ya, Tan Yun menjawab, dan memimpin Suanyuan Rou untuk mengikuti Dewa Raja Bai Cheng. Begitu dia berjalan keluar beberapa langkah, Raja Dewa Tertinggi berteriak lagi, Raja Shen Bai Cheng berhenti. Raja Dewa Bai Cheng menggelengkan alisnya dan melihat ke belakang tiba-tiba, Raja Dewa Tertinggi, jangan lupa bahwa meskipun putrimu sudah mati, Raja Dewa diundang olehmu untuk menghadiri pernikahan. Ini adalah sikapmu saat menghadapi VIP. Sikap Anda adalah bola. Raja Dewa Tertinggi mendengar kematian putrinya, dan hatinya seperti pisau. Aku memberitahumu, begitu kamu ditemukan telah bersumpah palsu pada Jing Yun, Raja Dewa ini akan mengotongmu. Hahaha, Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sangat keras. Setelah Raja Dewa Bai Cheng tertawa, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner dan Rower pergi, kita mengabaikan anjing gila ini. Setelah itu, Raja Bai Cheng membawa Tan Yun dan dua dari mereka, meninggalkan aulah VIP, dan datang ke gedung VIP di bagian utara istana Raja Dewa Tertinggi. Di lobi, Raja Bai Cheng mengatur penghalang kedap suara, mondar-mandir, ekspresinya sangat serius, Yuner, bagaimana ini bisa bagus? Apakah itu berasal dari si Yuan Supreme atau Sueying Tianzun? Semuanya akan terungkap. Pada saat itu, kita pasti akan jatuh ke tempat di mana tidak ada yang bisa pulih. Tan Yun maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Dewa Raja Bai Cheng, dan menekannya di kursi. Kata-katanya dimaksudkan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kamu selalu menyimpannya. Seratus hati? Aku berjanji, pada saat itu, kita tidak hanya akan aman dan sehat, tetapi juga membiarkan Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Tertinggi tidak memakannya. Titik petik dua, Betulkah? Raja Dewa Bai Cheng bertanya. Tentu saja itu benar. Mengapa? Rahasianya jangan diungkap. Tan Yun berkata sambil tersenyum, singkatnya, kamu percaya padaku. Oke-oke. Raja Dewa Bai Cheng terkekeh dan berkata, orang tua, aku percaya padamu. Sudah larut malam, kamu dan Ruair naik ke atas untuk beristirahat. Pak tua, aku akan menjagamu di lobi untuk mencegahmu dibunuh. Tan Yun menganggup, dan membawa Suanyuan Rau ke kamar di lantai dua. Suanyuan Rau buru-buru mengatur penghalang kedap suara, merasa sedikit kewalahan dengan kegembiraan, matanya yang indah dipenuhi air mata, dia menatap Tan Yun. Tan Yun, apakah ini benar? Kami akan segera mengenali putri kami, apakah ini benar? Sungguh, itu benar. Tan Yun juga cukup bersemangat. Suanyuan Rau menangis kegirangan, Tan Yun, tahukah kamu? Aku ingin mengenali putriku dalam mimpiku, aku sangat merindukannya. Aku benar-benar ingin mendengar putriku, panggil aku seorang ibu. Tan Yun memandang Suanyuan Rau, yang menangis kegirangan, dan dia bisa merasakan kerinduan yang mendalam untuk putrinya. Pada saat yang sama, dia menemukan jawabannya, akan menyenangkan untuk segera mengenali satu sama lain. Ini benar-benar hebat, hebat, saya akhirnya akan mengenali putri saya. Suanyuan Rau ingat adegan bermain dengan putrinya di kehidupan terakhir, dan air mata yang dia rindukan, menetes dari pemutusan hubungan. Dia menangis. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan putrinya sebagai seorang ibu. Tidak ada yang tahu bahwa selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa tidur nyenyak karena dia merindukan putrinya dan tidak bisa berlatih meditasi. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata Suanyuan Rau, dan berkata dengan lembut, bodoh, jangan menangis. Ya, Suanyuan Rau menganggupkan kepalanya dan bersandar di pelukan Tan Yun. Tangan kanan Tan Yun naik ke tubuh Suanyuan Rau yang indah, dan Suanyuan Rau mendorong Tan Yun menjauh dengan apik. Aku berkata sebelumnya, kamu berhutang pernikahan besar padaku. Aku tidak akan membiarkanmu sebelum menikah dalam kehidupan ini, sentuh aku. Tan Yun berkata dengan marah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yah, itu hampir sama. Suanyuan Judo berkata, akan memakan waktu lama bagi putriku untuk datang. Kamu dapat berkorban untuk menara Lingqiao. Mari masuk ke kultivasi terlebih dahulu. Oke, Tan Yun berjalan keluar dari menara Lingqiao, dan setelah Suanyuan Rau masuk, dia datang ke lantai sembilan dan ditutup sementara. Tan Yun pergi ke aolah utama di lantai pertama menara dan memanggil Miao King Luan, Zisan, dan Xiao Long Senake. Tan Yun memandang Miao King Luan, dan meminta maaf, King Luan, sesuatu terjadi padaku untuk sementara, dan aku harus membuatmu salah untuk. Tinggal di menara ini untuk sementara waktu. Setelah masalah selesai, kamu akan pergi lagi. Mendengar ini, wajah Miao King Luan yang menakjubkan menunjukkan senyuman, tetap di sana tidak dirugikan sama sekali. Saya sudah merasakan Dewa Langit dan Bumi, seperti yang Anda katakan, setelah memuntahkan Dewa Langit dan Bumi, kecepatan kultivasi memang meningkat secara dramatis. Lagi pula, di dunia yang asing ini, aku tidak mengenal siapapun kecuali kamu. Untuk saat ini, aku akan tetap di sisimu. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, apakah kamu tidak pergi? Ya, alis Miao King Luan berkerut, apakah kamu akan mengusirku? Tidak? Tidak, kamu salah paham. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu yang kuat, aku masih ingin tinggal. Ini hampir sama. Miao King Luan tersenyum, seperti anjing, aku kesal melihatmu. Gumam Zisan. Huff, aku terlihat kesal saat melihatmu. Miao King Luan mencibir, saya seorang King Luan kuno yang tinggi, anggun, dan seseorang hanya memiliki kulit yang cantik, tetapi itu adalah roh jahat ungu yang jelek. Apakah kamu berani mengatakan bahwa aku jelek? Zisan menatap Miao King Luan, niat membunuh tirani melonjak dari tubuhnya. Oke, oke, berhenti berdebat. Tan Yun berkata, mulai sekarang, Anda harus bersama untuk waktu yang lama. Sebelum Anda tidak bahagia digat devoring abis, biarkan berlalu begitu berlalu. Juga, Tan Yun memandang Zisan dan berkata sambil tersenyum, Zisan berbeda dari roh jahat ungu lainnya. Bahkan jika dia berubah menjadi tubuh nyata, dia tidak ada hubungannya dengan keburukan. Saya harap Anda bisa hidup bersama dengan damai di masa depan, bukan? Mendengar ini, Zisan mengangguk, bawahan mendengarkan tuannya. Miao King Luan mengangguk setelah sedikit ragu. Ya, Tan Yun tersenyum puas, baiklah, kalian semua pergi berlatih. Oh, omong-omong, Zisan, perintahnya akan diteruskan. Sekarang sudah waktunya di luar. Aku akan melarang pembukaan menara Ling Kiao dan semua pintu menara. Setelah dinyalakan, lebih dari seratus ribu roh jahat tidak akan dapat melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk melihat dunia luar. Di luar waktu hingga empat tahun, saya akan membuka menara dan membiarkan semua roh jahat ungu keluar dan melihat matahari lagi. Zisan mengangguk, bawahan mengerti, bawahan mengucapkan selamat tinggal. Zisan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang kaola di lantai pertama. Ehem, Tan Yun memandang Miao King Luan dan berkata, King Luan, haruskah Sen Huo memberikannya kepadaku? Kamu membawaku keluar dari swallowing God Fierce Abyss, Tentu saja aku harus menepati janjiku padamu. Miao King Luan tersenyum, dan mengorbankan api mulia surgawi tingkat tinggi yang dikaitkan dengan S, api Phoenix Kunoliar. Kemudian keluar, dewa tingkat rendah dengan atribut api, King Luan Jiyan. Tan Yun tersenyum dan menyingkirkan kedua api itu dan berkata, Terima kasih. Sama-sama, aku akan mundur. Setelah Miao King Luan menjawab, dia pergi ke retret lantai dua. Tuan kecil, budak tua itu juga telah pensiun. Tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan bantu kamu membalas dendam di masa depan. Xiao Long Shi berkata, setelah Xiao Long Shi pergi, dia pergi untuk mundur. Tan Yun mengambil dua api dan datang ke lantai tiga. King Luan Jiyan memberi hati ungu api Hong Meng yang melahap api lainnya. Zisin sangat bersemangat. Setelah itu, Tan Yun datang ke lantai empat dan memberikan Huang Gu Feng Yan kepada Hong Meng Bing Yan Bing, yang sedang memperbaiki api lainnya. Kemudian Tan Yun kembali ke lantai pertama menara, duduk bersilah, memasuki meditasi, dan mencapai jantung Hong Meng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tan Yun menerbangkan voli dari Hong Meng Void yang luas ke benua Hong Meng, melewati Tan Mansion, dan memasuki istana. Istrinya Yu Yan. Tan Yun memandang istri Tuan Abadi yang berbaring diam di sofa, dan berbisik, Yu Yan, ketika tiga dewa utama dan iblis ekstrateritorial berperang lain kali, darah akan mengalir ke sungai, dan akan ada darah dan kekuatan jiwa, untuk Anda telan. Hanya dengan cara ini kamu bisa segera bangun. Meskipun Tan Yun tahu bahwa Yu Yan tidak dapat mendengarnya, dia terus memberi tahu Yu Yan tentang suka, duka, duka, dan kegembiraan yang dia alami selama bertahun-tahun. Setelah Tan Yun pensiun dari meditasi, ia mundur di Menara Suci untuk berlatih. Titik-titik-titik, satu setengah tahun kemudian, alam dewa Si Yuan. Di luar kota dewa Si Yuan, di langit yang luas, angin kencang bertiup, dan tiba-tiba, gerbang dewa ruang dan waktu setinggi satu juta kaki muncul di kehampaan. Ledakan, setelah gerbang dibuka, dewa Mu Feng terbang di luar kota Si Yuan di langit, dan gerbang ruang dan waktu menghilang. Sebagai salah satu dari sepuluh raja dewa agung dari alam dewa yang luar biasa, Raja Dewa Mu Feng, Jendral Dewa yang menjaga gerbang kota masih mengenalinya. Dewa Mu Feng menyapa Jendral Dewa, dan setelah menjelaskan niatnya, Jendral Dewa membuka gerbang kota. Raja Mu Feng memasuki kota Si Yuan dan langsung menuju ke pegunungan yang tertutup salju yang mengjulang tinggi di kedalaman kota. Beberapa jam kemudian, Raja Mu Feng naik ke Gunung Dewa Bayangan Salju dan datang keluar istana Dewa Bayangan Salju, yang berada di puncak gunung salju. Kamu siapa? Seorang Dewi Suci kelas 9 yang menjaga mansion bertanya, menatap lelaki tua di depannya. Rekanku adalah Raja Dewa Mu Feng dari alam Dewa Hongmeng. Aku datang untuk mengunjungi Tianzun jika sesuatu terjadi. Raja Dewa Mu Feng menggenggam tinjunya. Ternyata itu adalah Raja Dewa Mu Feng. Sang Dewi membungkuk dan berkata, Maaf, Tuan kita Tianzun telah pergi ke Istana Agung, bukan di Istana. Oh, Raja Dewa Mu Feng bertanya, Kapan kamu akan kembali? Aku tidak tahu. Sebelum suara Dewi jatuh, dia memandang Mangmang Suekong dan berkata, Dewa Mu Feng, kamu kebetulan, Tuan kita Tianzun kembali. Pada saat ini, di langit salju yang luas, Snow Shadow Heavenly Sovereign, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, terbang ke puncak Gunung Suci. Junior Mu Feng, saya telah melihat Tianzun. Raja Dewa Mu Feng berbalik dan membungkuk ke arah Sueying Tianzun. Ayo, ada apa? Sueying Tianzun berkata dengan dingin. Oleh karena itu, Raja Mu Feng menceritakan kematian Zanzhusheng, Bai Suanqi, dan Yu Wensu tentang kematian Zanzhusheng, Bai Suanqi, dan Yu Wensu, dan meminta Sueying Tianzun untuk melakukan teknik Grand Deduction. Sueying Tianzun mencibir dan berkata, siapa Ling Xia Tianzun sebagai dewa. Alam Dewa Hong mengandas sudah mati, ada apa dengan Guan Ben Tianzun? Kembalilah dan beritahu Ling Xia Tianzun, bahkan jika dia secara pribadi mengundangku dan berlutut di depanku, Tianzun ini tidak akan pergi. Setelah itu, Sueying Tianzun dengan dingin berkata kepada Dewi di luar rumah, Li Uer, lihat para tamu. Berbicara tentang Sueying Tianzun, dia melangkah ke mansion. Raja Dewa Mu Feng buru-buru berkata, Tuan Tianzun tetap, selain itu, para junior memiliki hal-hal penting untuk diberitahukan kepadamu. Mengatakan, Sueying Tianzun berkata tanpa melihat ke belakang. Raja Dewa Mu Feng membungkuk dan berkata, Suanyuan Rou, cucu dari generasi muda, mengatakan bahwa jika seorang lelaki tua ingin melihat Anda, jika Anda tidak mengikuti generasi muda ke alam Dewa Hong Meng, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Orang tua itu ingin bertemu denganku. Sueying Tianzun mengerutkan kening, Sueying Tianzun melihat ke belakang perlahan, menatap Raja Dewa Mu Feng, masih acuh tak acuh, kenalan apa. Saya ingin tahu, almarhum seperti apa, Dewa akan menyesalinya seumur hidup jika tidak melihatnya. Raja Dewa Mu Feng membungkuk dan berkata, Kembalilah ke Tuan Tianzun, Ruer tidak menjelaskan siapa generasi muda itu. Namun, cucu dari generasi muda selalu mengatakan satu hal, karena dia berkata, kamu akan menyesal seumur hidup jika kamu tidak pergi, maka kamu pasti akan menyesalinya. Setelah mendengar ini, Sueying Tianzun berpikir keras, dan diam-diam berkata, teman lama, di hatiku, tidak ada yang bisa disebut teman lama kecuali rasroh. Sueying Tianzun yang skeptis, setelah merenung lama, berkata, Yah, Tianzun ini, melihat bahwa dia ditakdirkan dengan Sueying Tianzun, pergi ke alam Dewa Hongmeng. Tapi Tianzun ini adalah yang pertama mengatakan hal-hal buruk. Jika Sueying Tianzun menggoda Tianzun ini, maka, dia dan Tianzunmu tidak akan pernah melepaskannya. Raja Dewa Mu Feng menganggup dan berkata, Pada saat yang sama, dia juga bingung. Setelah melihat Sueying Tianzun, cucunya sendiri, bagaimana dia bisa meyakinkan bahwa Sueying Tianzun tidak akan memperlakukan Tan Yun setelah dia melakukan pemotongan besar mengaku tentang si pembunuh. Kamu pertama-tama pergi ke olah ruang dan waktu tertinggi dan menunggu Dewamu. Sueying Tianzun berkata, setelah Dewa-Dewa pergi untuk berbicara dengan tuannya, lalu pergi ke olah ruang dan waktu tertinggi untuk bertemu denganmu. Di kuil waktu dan ruang tertinggi di mulut Sueying Tianzun, terowongan waktu dan ruang yang membutuhkan waktu tersingkat ke Alam Dewa Hong Meng dibuka. Titik-titik-titik, waktu seperti anak panah, dan empat musim berganti. Perbatasan Alam Dewa Hong Meng, kota militer tertinggi. Semua prajurit di kota tahu bahwa Raja Mu Feng telah mengundang Sueying Tianzun ke sini. Di hati para prajurit, si pembunuh akan muncul hari ini. Pada saat ini, Sueying Tianzun mengikuti di belakang Raja Dewa Mu Feng, dan memasuki istana para dewa dengan dingin. Di mana gadis Suanyuan Rou itu, Sueying Tianzun berkata, itu harus di gedung VIP. Raja Dewa Mu Feng berkata, para junior pergi dan memanggil ruer. Tidak, kamu mengambil Tianzun ini, dan Tianzun ini akan menemukannya secara pribadi. Sueying Tianzun berkata tanpa ragu. Oke, Raja Dewa Mu Feng membawa Sueying Tianzun menuju gedung VIP tempat Tan Yun berada. Setelah memasuki gedung VIP, Raja Mu Feng meminta Raja Baicheng di lobi di lantai pertama untuk menerima Sueying Tianzun, dan dia kembali ke Lingsia Tianzun, dan memberi tahu Lingsia Tianzun tentang undangan Sueying Tianzun. Tuan Tianzun tunggu sebentar, junior ini akan memanggil ruer untuk keluar. Setelah Raja Dewa Baicheng meminta Sueying Tianzun untuk duduk, dia memberi suara kepada Tan Yun yang sedang mundur di lantai dua. Di lantai pertama menara Lingqiao, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan berkata kepada Suanyuan Rou, Rower, putriku ada di sini. Berdengung, di tengah kehampaan yang bergetar, Suanyuan Rou muncul dari udara tipis di depan Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, di mana putriku? Ada di lobi di lantai satu, kata Tan Yun. Pergi, ayo turun dengan cepat. Suanyuan Rou membawa Tan Yun dan melangkah keluar dari menara. Setelah Tan Yun menerima menara di telinganya, dia memimpin Suanyuan Rou ke lobi di lantai pertama. Sueying Tianzun berdiri dan berkata, Suanyuan Rou, ayolah, di mana almarhum Tianzun ini. Sebelum Suanyuan Rou dapat berbicara, suara Dewa Mufeng terdengar di benaknya, Rower, Tuan Lingsia Tianzun ada di sini. Suanyuan Rou gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mentransmisikan ke Sueying Tianzun, Tuan Tianzun, seseorang ada di sini, tidak nyaman untuk berbicara sekarang. Nanti, akankah kita bicara sendiri? Mendengar ini, Sueying Tianzun berkata dengan, suara, ya, tetapi jika Anda berani menggoda Tianzun ini, Anda akan menanggung risiko sendiri. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, saya mengerti. Pada saat ini, Lingsia Tianzun melangkah ke pavilion dan mengepalkan tinju ke arah Sueying Tianzun dan berkata, terima kasih telah datang untuk membantu. Tanpamu, pembunuhnya benar-benar tidak akan ditemukan. Suanyuan Rou buru-buru berkomunikasi dengan Sueying Tianzun, Tuan Tianzun, tolong tolak untuk menggunakan teknik deduksi yang hebat sekarang, katakan saja bahwa Anda tidak bersemangat dan akan melakukannya besok. Ada sesuatu yang sangat penting untuk ku beritahukan padamu. Setelah mendengar ini, Sueying Tianzun memandang Lingsia Tianzun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tianzun ini sangat lelah di jalan. Dia perlu istirahat semalam, dan dia akan menggunakan teknik deduksi besar besok untuk membantumu menemukan pembunuhnya. Oke tidak masalah. Lingsia Tianzun segera setuju. Dia telah menunggu selama tiga tahun, bagaimana dia bisa peduli dengan pemandangan malam. Namun, kata-kata Sueying Tianzun berikut mengejutkan Tan Yun dan Suanyuan Rou, menyebabkan Lingsia Tianzun mengerutkan kening. Tetapi melihat Sueying Tianzun dengan cibiran di wajahnya, dia menunjukkan jari Gio Kian Kian dan menunjuk ke arah Tan Yun. Dalam perjalanan ke Tianzun ini, Raja Dewa Mu Feng mengatakan bahwa saat ini ada tiga pembunuh yang mencurigakan, dan salah satunya adalah murid langsung Mu Jing Yun. Jika kamu ingin aku mengatakannya, aku tidak perlu menggunakan pengurangan besar untuk mengetahui bahwa pembunuhnya adalah murid langsung Mu Jing Yun. Lingsia Tianzun berkata dengan bingung, kenapa kamu pasti Yuner dengan cara ini? Mengapa Sueying Tianzun dengan serius mengejek, jika ada seorang guru, pasti ada seorang murid? Jika dia memiliki Tuan yang kejam seperti Anda, maka dia secara alami tidak jauh lebih baik, bukan? Hati Lingsia Tianzun dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa yang dimaksud Sueying Tianzun adalah pengkhianatannya terhadap Master Hong Meng Supreme. Tuan Sueying Tianzun, Anda dapat menghina generasi muda, dan tolong jangan tidak menghormati Tuan saya. Tan Yun menegakkan dadanya, terlihat seperti sedang memeluk Lingsia Tianzun. Lancang, Sueying Tianzun berteriak, Tuanmu tidak berani menuding Tianzun ini. Siapa kamu? Minggirlah menuju Dewaku. Sebelum besok, Dewaku tidak ingin melihatmu. Di dalam hatinya, ayahnya Hong Meng Zizun adalah leluhur Tan Yun, dan Lingsia Tianzun dan murid-muridnya semuanya menipu leluhur mereka. Inilah alasan sebenarnya dari kemarahannya pada Tan Yun. Yun Nair, kamu tahu bagaimana mempertahankan sebagai seorang guru, dan aku merasa sangat terhibur dengan guru itu. Kamu dapat mundur, sekarang tidak ada apa-apa untukmu di sini. Lingsia Tianzun berkata kepada Tan Yun. Murid itu pensiun. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia berbalik ke lantai dua, dia tidak marah. Pada saat ini, Lingsia Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, Sueying Tianzun, Tianzun itu tidak akan mengganggu mu lagi. Aku akan membiarkan Raja Dewa Tertinggi mengatur tempat tinggal untukmu nanti. Sampai jumpa di Istana Raja Dewa besok. Petik 2 Setelah itu, saat Lingsia Tianzun melangkah keluar dari pavilion, niat membunuh muncul di wajahnya, dan hatinya kejam. Sueying, apakah kamu mengandalkan tuanmu untuk mendukungmu, dan hanya melakukan ini pada Tianzun ini lagi dan lagi? Apakah itu kasar? Aku bersumpah demi Lingsia, suatu hari, aku akan membiarkanmu jatuh dari kasih karunia, dan kemudian aku akan membunuhmu sendiri. Bertekad untuk mengambil keputusan, Lingsia Tianzun menghilang ke dalam malam. Di gedung VIP, di lobi di lantai pertama, Suanyuan Rau memandang Sueying Tianzun dan berkata melalui suara, Tuan Tianzun, apa yang dikatakan? Generasi muda selanjutnya, tidak dapat didengar oleh siapapun. Anda dapat memiliki kuil tersembunyi, ayo masuk dan bicara. Kamu punya banyak hal. Suying Tianzun berkata dengan dingin, cincin itu menyala, dan sebuah kuil terbang keluar, berbalik sepuluh kaki dari lobi. Suanyuan Rau melihat ke kuil, tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kuil rasroh. Mendengar ini, tubuh halus Suying Tianzun bergetar tiba-tiba, dan transmisi suara berkata, ya, ini memang kuil rasroh. Ditemukan ketika tuanku memecat perlombaan roh saat itu, dan itu diberikan kepadaku. Suanyuan Rau, kuil rasroh ini, hanya sedikit orang yang mengenalinya, bahkan jika Lingsia Tianzun, Chaos Supreme, dan Si Yuan Supreme tidak mengenalinya pada pandangan pertama, bagaimana Anda mengenalinya? Pada saat ini, Suying Tianzun terkejut. Seperti yang dia katakan, kuil klan roh bukan hanya artefak klan kota klan roh, tetapi juga dibuat oleh ibunya sendiri ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, selain dirinya dan mendiang ibunya, mustahil bagi siapapun untuk mengenali asal-usul candi ini secara sekilas. Tanya saja, bagaimana mungkin dia tidak kaget?